Terima kasih telah menonton Terus saya melanjutkan sekolah di luar Waktu penempatan di kedutaan itu Itu memang agak stres Karena ya sebagai istri Saya sudah seningman perginya kan Tapi saya kan di sana harus Ya istilahnya sebagai istri kan harus Ikut suami Terus dia tugasnya kan untuk negara ya Terus itu aktivitas buat negara itu kan luar biasa Banyaknya Jadi saya kita juga Istri di diplomat itu Kita gak boleh Bekerja seprofesi Kita harus itu harus tinggalkan kan Kita karena harus ikut suami Jadi yang saya kerjaan itu ya Di luar itu tapi tidak bisa kayak 100% aku full disitu kan Ya sebetulnya saya lebih Bisa dibilang full Untuk berkesenian yang full itu setelah saya pulang 91% Dan kemudian terus suami saya Saya punya kondisi Ya setiap wanita single itu kan pasti ada ceritanya ya Di belakangnya Kemudian cerita saya adalah suami saya meninggal Jadi saya diposisikan Ya mau gak mau saya gak punya pilihan Saya harus move on kan Nah cuman saya merasa Mungkin bedanya saya sedikit dengan wanita yang single lainnya mungkin Kan ada wanita single kan dia milih memang untuk tidak kawin Tapi kan saya kondisinya saya ditinggal suami gitu kan ya Terus saya tidak pernah bekerja kantoran kan Saya cuman bisa ngelukis kan gitu ibaratnya Saya cuman seniman saya gak bisa kerja kantoran Jadi itu disitu ya memang agak ada tekanan-tekanan juga ya Cuman dari tekanan itu kan Ya Alhamdulillah sih Melihatnya balik aja ke kodrat perempuan kan ada kesabaran ya Jadi ya gimana pun kita mesti sabar melalui yang penting move on gitu kan Nah saya agak berat juga Karena apa Terus terang kan disini Kita artis perempuan Belum nomer satu ya mas di Indonesia mungkin ya Terus mungkin Belum se Apa gak terkenal-kenal banget ya gimana Jadi untuk dibilang Bisa hidup cukup sekali dengan Berkesenian itu kan kayaknya Agak Ya realistis aja lah Gak bisa segitu-gitunya gitu ya Jadi saya saat itu agak Ya memang agak Stress juga Karena terus saya menjadi seorang ibu Saya seniman Saya seorang ibu Terus malah sekarang saya seorang nenek gitu kan ya Terus Saya mencari nafkah gitu kan Anak saya tiga Gitu Jadi ya memang Awal-awal tahun pertama malah agak berat ya Terus balik lagi ke Indonesia Kita harus adjust lagi ya Dari nol gitu kan Wah ternyata kesenian disini Gak bisa kayak di luar negeri Yang kita bisa menggantungkan hidup kita kan Kerja keras banget mas Dari tahun 1991 tuh Pokoknya gitu ya Terus Udah Nah terus Udah gitu repotnya saya rada idealis lagi Kalau Soal berkesenian Jadi Saya gak mikirin Bikin jual Laku Bikin jual laku gitu Jadi agak repot lagi kan Saya kan Teman-teman bilang Aduh ya Ini aja deh Kamu bikin-bikin untuk jual aja deh Untuk hidup kamu Gak bisa mas Gitu loh Masih ada jiwa Apa Jiwa Profesinya tuh kayaknya masih gimana gitu Tahun-tahun pertama sih memang sulit Karena idealis itu Nah cuman saya Merasa saya Keuntungannya adalah Saya Ada di area yang aman Maksudnya saya secure aman Secara Maksud saya Saya aman karena ada di area Profesi saya Artis Gitu seniman Jadi saya Itu nyaman disitu kan Saya udah nyaman disitu Jadi saya gak merasa Ada tekanan yang luar biasa gitu Ya mesti Syukurin aja mungkin ya Syukurin yang Saya gak bisa mewakili Yang masih punya suami Gak bisa lagi Karena mungkin perjuangan saya beda Sama yang punya suami Saya cuma mewakili Di kaum gue aja deh Maksudnya Ya Saya sih sekarang lebih Kayak Kalau pasrah gak sih Susah banget ya Kata orang seru pasrah Tapi susah Lebih mensyukuri aja Bahwa saya punya rumah Saya gak kerojanan Saya punya anak Saya punya cucu Saya punya murid Saya punya rumah Saya bisa makan Walaupun gak berlebihan Tapi cukup lah Saya bisa bayar tagian listrik Tagian-tagian Dan saya punya internet Di paling penting Di paling penting Saya punya internet Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati